TESI Miris, guncangan demi guncangan berharah seolah tanti mewarnai hari-hari pelawak TESI sejak digerebek dan tersandung kasus narkoba di bulan Oktober tahun 2014 lalu. Bagaimana tidak, tak ada lagi TESI yang terlihat kuat dengan gaya gaharnya saat keluar panggung. Kini TESI justru terlihat jauh lebih tua dari usianya yang kini 67 tahun dengan kondisi tubuh yang ekstrim kurus. Kondisi TESI ini bahkan turut membuat sederet teman seperti pelawak Tarzan turut tersengah terkejut. Pasalnya ketika menjenguk ke LP Bula Kapal Bekasi bersama pelawak Kadir, Doyok hingga Polo, Tarzan menyaksikan kondisi TESI yang 180 derajat berubah sehingga diguncang rasa kasihan. Minggu kemarin kalau nggak salah, saya sama Kadir, Doyok, ada Polo, Nurbuat. Dia di klinik, masih dalam perawatan terus. Saya juga nggak banyak tanya, tapi yang terang dia bisa ngobrol, bisa ngobrol. Hanya katanya makannya masih kurang bagus katanya. Ya kurus memang, ya lagi udah tumpah sih ya. Ya kasihan, kita prihatin namanya teman. Kapan hari itu semua newak semua. Ya kadang diguyoni gitu, terus ada yang ngasih batu akek gitu. Dipakai-dipakai, dipakai mas gitu. Ya dipakai sama dia ketawa-ketawa gitu. Dia semangat gitu? Semangat, kalau teman-temannya datang itu semangat. Ketawa-ketawa gitu. Aku juga lihat ketawa, tapi ketawanya kayak ketawa. Kalau buat saya ya ketawanya itu kayak ketawa semu gitu. Ya, meski wajahnya berusaha mengutas tawa, Tessy seolah menyembunyikan misteri dibalik senyum. Ada apa dengan Tessy? Menghadapi kasus hukum gara-gara barang haram narkoma, sehingga tak bisa lagi mengais rejeki. Benarkah Tessy dirundung depresi, karena beban hati memikirkan nasib ekonomi keluarganya? Dia itu ngeluhnya gini, bawa sudah direhat pulang aja di rumah gitu. Minta di rumah gitu. Maksudnya direhat di rumah itu karena minta apa bubur, minta apa itu sudah disediakan, dan saya tidak mengeluarkan biaya untuk kesana kemari gitu. Walaupun nggak tiap hari kalau besok, Tessy itu kadang-kadang Sri Handayan itu diantar sama saudara kita yang bernama Marsit itu. Ya, kita nggak bisa ikut campur masalah urusan rumah tangga. Istrinya juga sekarang di Jakarta sering nengok. Ya, itu aja. Yang penting kita kesana itu mensemengati aja. Beruntung, di tengah kondisi terpuruk keluarganya, teman-teman Tessy seolah bahu-membahu mengulurkan tangan untuk membantu. Tidak hanya berusaha membantu mengurangi beban uang transportasi sang istri yang harus bolak-balik menjenguk Tessy di LP Bula Kapal, sederet pelawak seperti Doyok, Tarzan, hingga Nurbuat, bahkan saling menggalang dana untuk membantu ekonomi keluarga Tessy yang konon terpuruk karena Tessy sang tulang punggung yang tengah tersandung kasus narkoba. Di saat itu juga kita ini teman-teman dari seniman pengusaha menabung untuk mas Tessy dan dikumpulkan di tempat tak adil. Suatu saat keluarganya perlu kita kasih, bertahap. Nggak boleh dikasih semua. Tadi dikasih sama teman-teman, sama Doyok ini jangan dihabiskan, ini dibawa pulang gitu uangnya. Ya kalau dikasih teman-teman dikasihkan saya, bilang gini, ini dibawa buat memenuhi kebutuhan gitu. Saya yang terima itu sambil nangis, kalau enggak tak terima dia nanti, apa namanya itu, kalau enggak tak terima uangnya dari dia nanti, takutnya dia susah gitu loh. Kecewa. Kecewa, jadi iya aja tak terima, tapi enggak tak ngapang-ngapang. Miris, gara-gara barang haram narkoba, kini Tessy tidak hanya dipenjara dengan kondisi memprihatinkan, tapi kabarnya juga membuat keluarga Tessy harus pontang-panting mengais rejeki, menambal ekonomi yang terpuruk pasca Tessy ditahan. Enam bulan Tessy terjegal kasus narkoba tanpa bisa mencari nafkah, kini keluarga Tessy bahkan terpaksa menjual rumah mereka di Surabaya, Jawa Timur, untuk menutupi biaya hidup. Sungguh sebuah ujung nasib ironis bagi pelawak besar seperti Tessy, yang mengejar kenikmatan sesaat narkoba, namun harus menanggung nelangsa dan sengsara di usia 67 tahun. Tak bilang gini, sudah jangan mikirin apa-apa. Kamu yang sakit, jangan mikirin saya. Saya bilang gitu, sudah, aku ada ya. Tak buat hidup, aku ada. Tidak tahu gimana caranya ada. Tidak tak kasih tahu kalau jual rumah. Kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim, mudah-mudahan Bapak dikasih putusan rehab. Jadi, jadi biar Bapak itu sembuh, betul. Dan saya terima kasih sekali kepada semua yang menolong Tessy. Ya, biar itu dilapas, biar itu dimanapun. Setelah ini, Was-Was masih akan mengutas kabar terbaru Kevin Julio, yang mendadak mengalami insiden dan terluka. Ada apa gerangan? Benarkah karena Kevin gelisah menanti sidang kasus sang penabrak ayahnya? Jangan kemana-mana. Was-Was akan kembali setelah yang satu ini. Reaksiden tadi sedikit nih ya, agak luka gitu. Ini sekarang kulitnya udah kayak mau kebuka gitu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.